Masjid yang memiliki nuansa warna putih dan emas ini adalah replika dari Seizayed Grand Moskow di Abu Dhabi Assalamualaikum, ini adalah kelanjutan dari video pertama kita yang naik kereta api ya teman-teman, ingat enggak? Perjalanan dari Jogja menuju Solo dengan menggunakan kereta api pramek yang awalnya tanpa tujuan yang jelas ya teman-teman Akhirnya, Masjid ini menjadi tujuan kita Yuh, enaknya makan mie Kakak makan apa? Mie Apa rawon juga Rawon Maaf teman-teman, kita makan dulu ya Ini tadi perjalanan cukup melelahkan Ya, ini kita berada di samping Masjid Seh Zayed Surakarta Awalnya mau coba-coba aja naik kereta api ya sambil cari pengalaman baru buat adik Akhirnya kita memilih Masjid Raya Seh Zayed yang ada di Surakarta ini menjadi tujuan kita Setelah kita sampai di stasiun balapan Tidak ada persiapan apapun apalagi sampai-sampai disini ternyata ada kegiatan haul Rame banget teman-teman Oke, mau tahu seperti apa nanti Masjidnya kita sebentar lagi mau masuk ke dalam Masya Allah indahnya teman-teman Apakah kalian juga tidak pengen kesini ya Masjid yang sangat indah ya Bernuansa warna putih dan warna emas Dari beberapa informasi yang saya dapat Masjid ini bisa menampung 10.000 jamaah Wow, luas banget teman-teman ya Nah, kalau untuk bangunan inti hanya menampung 4.000 jamaah Nah, masjid ini dibangun ada dua lantai ya Dan ada empat menara serta satu kubah utama Yuk, jadikan masjid ini menjadi list tujuan wisata kamu Kalau kamu jalan-jalan kesel Kita masih menunggu papa Nah, sebentar lagi kita mau keluar ya Soalnya sebentar lagi ada jadwal pemberangkatan kereta api ya Jadi harus ngebut soalnya macet banget tadi ya Ada informasi ternyata hari ini ada haul Habib Ali Sekarang kita sudah berada di luar masjid Tepatnya di taman ya Haul ini dihadiri juga oleh jamaah dari luar Jawa maupun luar negeri Ada bunglen, teman-teman Masjid ini terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 128 Gilingan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Catat alamatnya ya teman-teman ya Kalau masjid ini adalah hadiah dari Presiden PEA atau Persatuan Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo Masya Allah Di sini jelas sekali kalau tujuan dibangunnya masjid ini adalah sebagai simbol persahabatan negara Indonesia dan Uni Emirat Arab Persahabatan yang indah banget ya teman-teman ya Wow Nah mari kita jaga masjid ini secara bersama-sama ya teman-teman ya Karena masjid itu adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Buat teman-teman yang ada planning mau ke masjid sini Ini ingat ya di sini banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita patuh ya Seperti salah satunya adalah jangan merusak taman dan menginjak rumput ya Masjid yang memiliki nuansa warna putih dan emas ini adalah replika dari Seizayed Grand Moskow di Abu Dhabi Sehingga desainnya dirancang mirip dengan aslinya Khas timur tengah dan ada sentuhan unsur budaya asli Indonesia Yaitu lantainya ada juga yang berbentuk motif kaum Sepertinya sudah saatnya kita harus meninggalkan masjid ini ya teman-teman ya Sekitar masjid ini masih banyak dengan pengunjung dan macet Mau tidak mau kita harus berjalan yang lumayan jauh ke jalan raya besar Tujuannya agar kita mudah mendapatkan go-car dan sampai stasiun tepat waktu Karena ada haul ini ya teman-teman jadi pengunjung masjid meningkat drastis Oh ya teman-teman ada janji tadi mau membelikan bola Sekarang waktunya kita mau pulang Kita naik kereta, naik kereta lagi Masjid, dapat apa mainan tadi ya Jadi lagi nunggu go-car lagi menuju stasiun Mana apa Pak? Malur Menuju stasiun lalu ya Karang-kanyar Masjid di go-car Jangan-kanyar menuju itu Kita nge-merti itu di toko nih teman-teman Nah, ada Nah, ketemu lagi Ternyata go-car yang kita pesen sama dengan go-car yang pas kita ngantar ke masjid ini ya Sebentar lagi kita sampai di stasiun Palur Stasiun pertama yang berangkat dari Solo Jalan yang singkat Jalan-jalan yang singkat padat Kita mulang Jogja lagi Dapat cerita seru Kita lumayan buru-buru juga teman-teman Karena tadi juga sempat gerimis juga Dan ini jam keberangkatan jam 18.05 Kurang lebih 20 menit lagi Jam keberangkatan kita Sebentar lagi juga Akan memasuki waktu maghrib Dengan menggunakan kartu multitrip atau KMT ini Kita tidak perlu lagi mengantri Membeli tiket Kereta belum datang Stasiun Palur ini adalah stasiun pertama yang berangkat dari Solo menuju ke Jogja Sengaja kita pilih Karena takutnya kalau kita berangkat dari stasiun yang terdekat dari masjid tersebut Kita tidak mendapatkan tempat duduk Tanan yang lama Jadi kasian banget ya Kalau kita tidak sampai dapat tempat duduk ya Sebentar lagi Keretanya datang Dan ini Lagi turun hujan teman-teman Bolak-balik Batu gas dari stasiun Mengeringkan lantai yang berguna Agar penumpang tidak terpeleset Ketika naik maupun turun dari kereta api Akhirnya kereta datang juga ya teman-teman ya Setelah sekitar 20 menitan kita menunggu Hujan turun sangat res sekali Dan sesekali terdengar suara petir Terima kasih telah menonton! Oke persiapan kita untuk gantian masuk ya Alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan tempat duduk ya Dan kebetulan tempat duduknya masih banyak yang kosong ya Mau pulang juga masih semangat teman-teman Masya Allah semangatnya padahal tadi sama sekali tidak ada tidur siang Dari awal berangkat sampai ini mau pulang ya Semoga perjalanan hari ini menjadi cerita indah adik Buat teman-teman di sekolah, di rumah, maupun dimanapun ya Banyak juga penumpang ternyata yang naik dari stasiun Palur ya Banyak sekali peraturan yang secara tertulis maupun tidak tertulis Yang wajib kita patuhi bersama Demi keamanan maupun demi kenyamanan kita sendiri maupun penumpang lain Pintu tertutup Bismillahirrahmanirrahim Semoga diberikan kemudahan kelancaran sampai di tempat tujuan Jogja Di luar masih turun hujan ternyata teman-teman Kurang lebih 90 menit kita akan sampai di stasiun Tugu Yogyakarta Nah yang di atas pintu ini tertulis nama-nama stasiun dari Solo sampai di Yogyakarta Di sini juga ada apar alat pemadam api ringan Ada ruangan masinis dan ada tulisan bangga buatan Indonesia Dan yang belum tahu kalau kereta api ini adalah buatan Indonesia Sebentar lagi sampai Jogja ya teman-teman Teman-teman ada yang hati yang baris berbaris dan hormat Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya teman-teman Kita sekarang berada di stasiun Tugu Yogyakarta Rame banget Seru-seru banget ya Walaupun seharian kita jalan dari berangkat sampai pulang Tapi ya ini adalah pengalaman yang seru dan juga mengasihkan ya Sekarang sudah menunjukkan pukul 8 malam Jadi langsung pulang ya Kita mau pesen buka Oke sekarang kita sudah keluar dari stasiun Tugu Yogyakarta Ini adiknya mau minta foto-foto dulu di depan kereta ini Terima kasih teman-teman yang sudah menonton keseruan kita hari ini Jangan lupa yang belum subscribe Subscribe ya Kresaka Izetul Ibat Comment dan share ke teman-teman kalian Bye